semua orang bisa diakses oleh semua orang kita menggunakan add nah berikutnya address untuk address ini juga menggunakan add apalagi kita misalkan menggunakan alamat lengkap add jalan di ponegoro number 22 gitu kan add 35 east road itu menggunakan add lalu ada juga seperti add school, add home, add college add university ini menggunakan add lalu juga ada event-event seperti konser konser ya maksudnya funeral wedding at the wedding at the party at the dinner ini menggunakan add juga gitu nah untuk sampai in dengan end ada pertanyaan nggak lokasi ya ini ya karena end ini juga bisa untuk time ya tidak hanya lokasi tapi juga penunjuk waktu misalnya at 5 o'clock gitu kan itu kan menggunakan add ya atau misalnya yang bahasa yang bahasa yang bahasa digunakan kayak in the meeting room kadang sebenarnya jarang banget digunakan jarang banget in the apa kadang kan orang kan in the meeting room kadang cuma in meeting room kadang in kitchen nggak ada itu apa namanya karena kita kalau bahasa list kan sering cepat-cepat gitu ya mas ya pengen to the point gitu kan tapi kalau pada writing itu emang harus dicek itu de mana kapan kita pakai de kapan de nya tidak dipakai misalnya seperti at school at home ini tidak pakai de ya tidak at the university nggak seperti itu tapi hanya di universal hari-hari jarang banget misalnya digunakan ya itu kenapa preposition ini saya bilang tadi teman-teman harus banyak ada ya sedikit hafalan lah dihafal lalu banyak latihan dan syukurnya di modul ini latihannya cukup banyak ya nanti teman-teman sepertinya harus banyak latihan untuk bagian preposition dan artikel karena modul ini cukup meng-cover berbagai soal latihan nanti teman-teman bisa lebih paham kapan menggunakan berbagai macam preposition ini pada konteks apa oke lalu ada preposition time jadi tadi kalau yang ini itu kan menunjukkan lokasi ya in itu lokasi semua itu lalu ada untuk time nah kalau time ini teman-teman bisa lihat ya ada in the morning in the evening in the afternoon ini menggunakan in lalu ada apa nih months misalnya in january in march itu bukan in the march ya in march in may bukan juga on february on april tapi in semuanya pakai in begitu juga dengan tahun season ya spring summer winter autumn abad centuries in the 15th century in the 16th century period ini semuanya pakai in jadi cukup banyak yang menggunakan in pada preposition time lalu ada preposition on dan at untuk on ini hari biasanya on sunday on friday on tuesday lalu parts of the day juga on monday morning on sunday afternoon gitu ya nah kalau teman-teman menyebutkan bulan tadi ya june august jadi pakai apa pakai in ya tapi kalau misalkan teman-teman sebutkan august 6 misalnya disebutkan tanggalnya disebutkan bulannya maka dia menggunakan on ya harus menggunakan on oke lalu untuk particular occasion misalnya seperti on my birthday new year labor day itu pakai on nah untuk add itu gak banyak ya untuk add misalnya time 9 o'clock 2 o'clock at noon at meal time lalu untuk festival lalu untuk age ya the age of 70 the age of 45 at the age of 22 seperti itu nah ini ada part yang menggunakan on ada part yang menggunakan add nah ini coba teman-teman ini dulu ya kerjakan dulu ini saya kasih waktu 10 menit sambil diingat-ingat tadi apa saja prepositionnya ya ini exercise-nya teman-teman hanya kayaknya ini hanya in add dan on ya in add on mana cocokin apa add atau on gitu oke silahkan dikerjakan ya enggak tadi di mute oh memang gak ada suara lagi ngerjain tugas semoga ini ya mes tukas dari pusat kepadok pohon apa mes aku belum sangat sekali oke kita dari tengah ya mas muliadi ada nomor nomor satu what will you be doing in tom's sleeping day apa in 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 tom's sleeping day yang lain gimana on on at ada yang on jadi at atau on hari j jenis festival misya itu in siara hari apa sih hari siara itu siara hari siara apa apa yang kamu lakukan di hari siara gitu ada day nya lainnya cina kelihatannya sepele tapi ternyata gak mudah menentukannya yang benar adalah on on jadi dia maksudnya itu maksudnya ke particular occasion ya 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 mas particular occasion jadi dia disamakan seperti on new year on labor day itu masih siapa sih jadi kalau kayak festival itu suara mis kecil oh kecil suara saya ya bentar halo 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 oke apa mis nomor satu yang benar on on tom sweeping day jadi kalau untuk di permukaan ya mis gimana di permukaan ini kita ngomongin prepositionnya untuk time ya mas ya time preposition ya beda bukan di permukaan atau di atas segala macam ya jadi on tom sweeping day karena dia termasuk ke particular occasion jadi sama seperti new year day labor day kalau misalkan festival mungkin tadi ada yang milih ad juga ya ad ini khusus mungkin untuk festival mbak misalnya kayak lantern festival lantern festival day misalnya jadi untuk untuk event-event tertentu yang rame gitu ya gitu jadi kalau on tom sweeping day dia bukan festival ya bukannya makam ya siaranya kok iya hari ziarah disini kan ada ya tom sweeping day itu jatuh di bulan akhirnya itu kuburan mis berjalan jatuh kuburan tom sweeping day itu salah satu nasional holiday di taiwan sweeping sweeping itu sweeping itu bersih-bersih mas maksudnya jadi bersih-bersih 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 siarah lagi bersih-bersih pemakaman pemakaman iya nomor dua nomor dua gimana saya sebut in oh si mas muhammad arifin ya apa mas jawabannya at at in in ada in in ada yang at masuk ke dalam itu he must be in prison tadi ada ya contohnya ya in hospital itu pakai in jadi tidak pakai de dihapus de tidak pakai de langsung in prison nomor tiga Mbak Marlini Mbak Marlini I will meet you in 10 o'clock at Friday sebentar Mbak Marlini dulu Mbak Marlini apa jawabannya tadi in lalu in lalu at lalu at oke coba Mbak Leti I will meet you at 10 o'clock on Friday oke at 10 o'clock on Friday oke yes aku sih yes kalau Mbak Iksa sama Mbak Leti tuh miss at sama on oke 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 I'll meet you at ya at 10 o'clock karena ada khusus untuk itu ya waktu o'clock o'clock itu pakai at lalu Friday tadi pakai apa Mbak Iksa on 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 ya on 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 baik 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 apa Mbak Iksa sih Mbak Ika ya Mbak Ika namanya jangan diganti-ganti loh nanti saya ganti loh yang di itunya namanya semartinan namanya pajong banget jadi on Friday ya karena kalau untuk hari pakai on month itu pakai in ya kalau bulan itu pakai in tahun pakai in jadi hanya hari dan kalau misalkan tadi ada bulan dan tanggal ini pakai apa on pakai on oke nomor 4 tadi Mbak Ika Mbak Ira kalau on the left Mbak Ira Mbak Ira bukan apa nomor 4 nomor 4 nomor 7 nomor 4 mas ini jurnanya kasur nomor 7 itu namanya teriakan nomor 4 nomor 4 mis itu yang propo prepo si 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 ya iya saya ke mis gimana ini yang di yang di bahas yang mana mis baru bangun Mbak Ira baru masuk oke lanjut nomor 4 Mbak nomor 4 Mbak jadi Mbak isi dengan in at atau on preposition itu nomor 5 nomor 5 ya nah in itu ya mis at in on at atau on in an jain on 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 in 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 on in betul tadi on 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 tidak juga dia di atas manjang kan kamu di jawanya lak dia di dalam di dalam luar itu jangan atas kan in beta in beta in beta not without article dari contohnya jadi untuk bed disana in bed ya maksudnya she must be in bed now she must be in bed in bed now tadi kan dibilangin apa tadi itu special case special case di balian di halaman 4.5 ya in bed jadi sebenarnya kayak sebenarnya kita bisa bilang dia in bedroom ya cuman apa namanya istilahnya orang bilangnya in bed gitu udah cukup in bed now gitu langsung in bed ya jadi seperti in hospital ada in prison gitu oke nomor 5 mbak siapa tadi terakhir tadi saya jang mbak ira tadi mbak ira oh mas eru mas eru mas eru baca aku the children are in the writing room now kenapa in di dalam ruangan ya dalam ruangan ya good thank you mbak yungi biasa gitu oke lalu ini untuk preposition ya untuk preposition ini sebenarnya cukup banyak ya teman-teman kalau yang udah punya modul bisa buka di halaman 4.7 sampai 4.10 ya 4.7 sampai 4.10 ini nanti tolong dipelajari ya khusus bagian ini belum punya nanti saya iniin deh mas saya saya print screen aja ya saya tampilkan di grup bagian ini memang agak rumat astagfirullah nanti saya tampilkan ini di grup untuk halaman ada 3 halaman ini 4.7 4.8 sama 4.9 ini untuk apa untuk teman-teman ngerjain homework sebenarnya nanti ada homework terakhir kalau untuk modul yang cetak sama modul digitalnya sama gak mes sama sama mas dapatnya modul apa sih modul cetaknya jauh mas tadi kan mas baru kan gak punya modul cetaknya kenapa kenapa enggak kenapa enggak cari modul digitalnya gitu loh oh iya oh sama isinya sama persis kok digital sama ininya iya mas itu loh kerja aja yang gak bisa teman-teman teman-teman yang punya modul bisa dibuka dulu sebentar ya iya iya miss iya miss bisa nyampe mas ini tadi gimana homeworknya miss belum waktu yang longgar iya itu udah ada nilainya lah kalau yang udah ngerjain sunah mah terus nah wajib loh kalau SMS itu ngantak screenshot yang sampai kan kalau kapat ya Pak Yun dirimu udah selesai semua untuk preposition ada pertanyaan nggak maaf belum sementara belum kalau nggak ada kita lanjut ke artikel artikel ini determiner ya artikel sama dengan determiner teman-teman kalau masih ingat ada de en segala macam itu itu masuknya ke determiner jadi tolong dibedakan antara preposition dengan artikel ya kalau artikel itu dia sebelum ini siapa yang ngorok sebelum naun ya jadi sebelum naun itu eh kasihan kasihan ada orang-orang ayo iya mungkin besok hari ibu Oke disini teman-teman bisa lihat ya ada bagannya sedikit kemarin ada ada noun ada countable dengan uncountable ya singular plural masih ingat ya ya untuk yang singular itu ditandai dengan artikel atau determiner e dengan n nah untuk yang spesifik itu ditandai dengan de spesifik itu maksudnya apa kalau spesifik itu kita kita sudah tahu udah jelas misalnya objek atau naunnya itu yang dimaksud adalah apa dalam satu kalimat itu jadi spesifik gitu ya tapi kalau misalkan masih yang umum atau general itu menggunakan e atau en dimana kalau e eh apa namanya nounnya itu ditandai dengan huruf konsonan ya en itu untuk ya vokal vokal untuk plural itu bisa diawali juga dengan de ya begitu juga dengan yang uncountable nah untuk de disini ya ini dihafalin lagi ya teman-teman ya banyak hafalan memang preposition untuk de disini ada yang tidak perlu ada yang justru harus nih untuk yang halaman pertama ini dia tidak memerlukan awalan de misalnya seperti nama orang ya ya people names cities and states cities and states misalnya seperti bangkok itu tidak de bangkok ya lalu ada singular names of countries tadi seperti in in ya awalan in itu in in Indonesia in Australia tidak pakai de juga untuk bulan hari jalan nama jalan untuk nama jalan ini tidak pakai de ya bukan in the pickering street in the Holland Road tidak seperti itu langsung ee ee Holland Road pekering street itu religious building mountains, parks, and lakes oke ini untuk yang tidak membutuhkan awalan atau artikel de selanjutnya yang membutuhkan awalan de yang membutuhkan awalan de disini teman-teman bisa lihat ini wajib ya menggunakan de malahan misalnya museum ada nama museum di sini the Asian Civilization Museum lalu the University Cultural Center the Penn Island Expressway itu nama highway lalu ada nama laut ya jembatan dan country 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 yang diawali dengan United Union Kingdom dan Republic itu pakai de tapi kalau misalkan country yang tidak menggunakan United Union Kingdom atau Republic itu tidak pakai de misalnya tadi misalnya Thailand gitu kan Indonesia kalau Indonesia kita sebutkan Republicnya kita harus pakai in the Republic of Indonesia tapi kalau misalkan Indonesia saja kita sebutkan maka tidak menggunakan de begitu kalau diikuti dengan Republicnya berarti harus seperti itu benar harus menggunakan harus menggunakan de apabila ada Republicnya misalnya juga apa namanya Island Group ya Filipina ini kan dari terdiri dari Kepulauan sehingga dia disebut dengan the Philippines gitu kalau Chinese gimana kalau China China ini maksudnya yang ROC Republic of China Republic of China Chinese itu orangnya ya China negaranya oke jadi ini khusus ya untuk the teman-teman harus ingat tadi ada misalnya nama gedung lalu nama sungai lalu periode atau event di kesejarahan ya event-event bersejarah misalnya dark ages disini ya juga berbagai nama countries yang diawali dengan United, Union, dan Republic oke nah disini ada specific reference tadi kita kan di bagian ini ada yang menggunakan the ada yang menggunakan e n ya the ini biasanya untuk sesuatu yang spesifik sesuatu yang spesifik itu seperti apa contohnya fakta misalnya ya the fact about the sun rises in the east ini kan kalimat fakta sebenarnya ya orang baik yang menulis maupun yang membaca itu sudah tahu nah disini sun disini harus menggunakan the di depannya the sun rises in the east lalu untuk misalnya disini lab report nah ini pakai the apa enggak nah karena disini misalkan saya tanya saya bilang sama teman-teman the report should be submitted today misalnya saya bilang seperti itu atau the the assignment should be submitted today antara saya dengan teman-teman itu sudah tahu maksudnya assignment mana yang harus dikumpulkan gitu kan nah karena kita antara writer dengan reader atau antara orang yang bicara dengan yang diajak omong itu sudah tahu yang dimaksud bendanya itu apa maka dia menggunakan the itu yang dimaksud dengan spesifik apa sih spesifik maksudnya dari tadi kan misri sudah ngomongnya spesifik seperti apa spesifik itu contohnya adalah seperti ini nah contohnya ini lagi ini lebih jelas lagi ya di awal dia membuat general reference jadi umum english students are required to write an essay in the semester ini pada kalimat pertama dilanjutkan dengan kalimat kedua the essay will be revised a few times nah disini an essay yang pertama ini general karena dia ada dua kalimat yang pertama ini statusnya general yang kedua disini menggunakan the karena the essay karena sebelumnya sudah disebutkan essay yang mana o essay yang diwajibkan untuk mahasiswa bahasa inggris seperti itu jadi yang berikutnya bukan an essay lagi ya mbak ya tapi the essay karena sudah tahu maksudnya essay yang mana karena essay yang ada di kalimat pertama nah ini biasanya di writing teman-teman kan sering bikin paragraf gitu kan mungkin pas kalimat pertama dari paragraf itu teman-teman general kan dianggap general itu jadi menggunakan e atau en nah berikutnya biasanya kan subjeknya muncul lagi di kalimat-kalimat berikutnya dalam satu paragraf itu nah itu yang menggunakan the yang berikutnya seperti itu paham gimana bisa dipahami berarti kalau kalimat yang pertama sudah menggunakan an kalimat yang keduanya menggunakan the kalau mau disebutkan kembali berikutnya nanti juga seperti itu misalkan ini kan dua kalimat cuman ya mas ya teman-teman buat empat kalimat misalnya yang berikutnya juga pakai the tidak pakai n lagi tiba-tiba di kalimat ketiga atau kalimat keempat muncul lagi n nah itu tidak benar karena asumsinya pada satu paragraf atau satu paragraf misalnya itu mengandung satu apa namanya satu objek yang berbeda ya nah kalimat pertama dalam masing-masing paragraf itu dia dianggap general ya yang berikutnya itu dianggap spesifik nah yang spesifik itu nanti menggunakan the nanti kalau misalkan di paragraf kedua misalnya di paragraf kedua masih diisei nih ceritanya apa pakai n lagi enggak tetap diisei sampai yang seterusnya seperti itu berarti kalau hanya itu diletakkan pada awalnya hanya di awal hanya di awal saja ibaratnya ini kemudian 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 Terima kasih.